Suasana malam di hutan yang gelap, suara binatang malam, gemericik api unggun, dan desiran angin. Lima remaja, Rian, Sara, Doni, Lita, dan Fira, berkumpul di sekitar api unggun. Rian berkata sambil memasak marshmallow, jadi, siapa yang udah pernah dengar cerita tentang hutan ini? Sara menjawab, aku pernah dengar, katanya, hutan ini dulunya tempat orang-orang hilang tanpa jejak. Doni juga berucap, cuma mitos, Sara, kita disini cuma buat bersenang-senang. Lita ikut berucap sambil menyendok jagung ke dalam api, tapi, apa benar ada yang menghilang disini? Ujarnya, kemudian Fira berkata, berhenti, Guis, jangan bikin suasana makin serem. Awal kejadian aneh malam semakin lari, api unggun mulai redup, suara aneh terdengar dari kejauhan. Sara berkata dan bertanya, dengar itu, seperti ada suara tangisan. Doni sambil mengangkat alis dan menjawab, jangan-jangan cuma suara angin. Kemudian Rian berkata, aku coba cek, tunggu disini, jangan jauh-jauh, gelap banget. Ujar Doni, lalu Rian menuju arah suara, menggunakan senter. Suara tangisan semakin jelas, Rian melihat sebuah patung tua dibalik semak-semak, terbuat dari kayu dan terlihat sangat tua. Dia mengabaikannya dan kembali ke tempat berkumpul. Kejadian menegangkan pun terjadi, Rian kembali dengan wajah pucat. Rian berucap sambil menunjukkan wajahnya yang pucat, aku nemuin patung aneh di hutan. Kayak, ada yang jaga tempat ini? Patung, seperti apa? Tanya Sarah, Rian menjawab, kayak patung kayu yang sudah sangat tua. Dan itu, menakutkan, ayo, jangan berpikir macam-macam. Ujar Lita, tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki di sekitar kemah. Mereka saling berpandangan dengan cemas. Ada yang disini, kata Doni. Namun kata Fira, itu cuma suara binatang? Pasti, terjadi penemuan misterius. Seorang dari kelompok, Fira, merasakan sesuatu yang dingin di belakang lehernya. Dia berbalik dan melihat sebuah kertas terlipat di dekat tenda. Fira berkata, ada kertas disini. Coba lihat. Mereka membuka kertas yang ternyata berisi tulisan tangan yang goyang-goyang. Tulisan itu berbunyi, jangan lanjutkan. Mereka akan datang. Ini, pasti prank. Tapi, kalau benar, ujar Sarah, kita harus pergi dari sini. Sekarang, seru Rian. Lalu teror yang makin menjadi-jadi. Mereka berusaha mengemas barang-barang, tetapi tiba-tiba lampu senter mereka mati satu persatu. Suara langkah kaki semakin dekat. Doni berkata, lampu mati. Kita harus tetap tenang. Dan tiba-tiba, patung kayu yang ditemukan Rian tampak berdiri di dekat tenda mereka. Suara tangisan terdengar semakin dekat. Mereka berlari menuju arah keluar dari hutan. Puncak ketegangan. Mereka berlari dalam kegelapan, mengikuti jalan setapak, tetapi tampaknya arah mereka salah. Suara tangisan dan suara langkah kaki semakin dekat. Lita histeris dan berteriak, kita tersesat. Kita nggak bisa keluar. Dan Sarah berucap, ini bukan tempat yang aman. Ada yang salah di sini. Mereka menemukan sebuah jalan keluar dan akhirnya sampai ke area terbuka. Tapi, saat mereka menoleh, mereka melihat patung kayu itu berdiri di tengah jalan keluar, seolah menunggu mereka. Saat mereka mencapai mobil dan berusaha pergi, mereka melihat patung kayu itu diletakkan di belakang mobil, dan mereka tidak bisa bergerak. Fira berkata sambil bergetar, kita harus pergi dari sini, cepat. Mobil akhirnya menyala dan mereka melarikan diri. Saat mereka menjauh dari hutan, mereka melihat patung kayu itu sekali lagi di pinggir jalan, seolah mengawasi mereka. Sarah bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di hutan itu, dan Rian menjawab, kadang-kadang, ada tempat yang lebih baik tidak diketahui. Kamera menyorot hutan yang kembali tenang, dengan suara angin dan bayangan patung yang samar di kejauhan.